5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Di channel youtube Kak Citra hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik khususnya kelas 3 Untuk adik-adik kelas 3 nih selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar di tema 1 yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup Pembelajaran yang pertama Kita langsung saja ke materinya ya Makhluk hidup di sekitar kita Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama Yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang Mari kita pelajari lebih lanjut Makhluk Hidup di sekitar kita Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup Untuk mengetahui ciri-ciri Cicak sebagai makhluk hidup Nyanyikanlah lagu berikut ini Lagu ini sesuai dengan pelajaran kita tentang ciri-ciri makhluk hidup Adik-adik pasti tau kan lagu Cicak-cicak di dinding Yuk kita coba nyanyi Cicak-cicak di dinding Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Hap lalu ditangkap Nah dalam syair cicak di dinding ini Kak Citra punya tanda persegi dan persegi panjang Untuk syair atau lirik yang diberi tanda persegi Berarti dinyanyikan pendek Sedangkan yang diberi persegi panjang Ini dinyanyikan panjang Ya jadi dalam kita bernyanyi ada nada yang dinyanyikan pendek Ada nada yang dinyanyikan panjang Jadi ini sesuai dengan lagunya Cicak-cicak di dinding Nah disini dindingnya adalah pendek Dingnya panjang Karena ada Disitu ada gambar yang menunjukkan bahwa itu dinyanyikan panjang Perhatikan kembali syair lagu Cicak di dinding Berdasarkan syair lagu tersebut Cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding Dan memerlukan makanan Makanan Cicak adalah nyamuk Nah ini pasti pernah lihat ya Cicak ini Dia makannya adalah nyamuk Ikan juga mahluk hidup Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan Cicak Nah kita mau belajar nih membedakan ciri-ciri ikan dan ciri-ciri Cicak Kak Citra punya gambarnya disini ada ikan ada Cicak juga disitu Nah kita belajar dulu yang Cicak Cicak itu dapat bergerak Ikan juga dapat bergerak ya adik-adik ya Cicak bergeraknya dengan cara merayap Cicak membutuhkan makanan Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk Cicak ini bernafasnya dengan paru-paru Kakinya ada bantalan perekat Yang namanya spatula Untuk merayap di dinding Makanya adik-adik Kenapa Cicak itu tidak bisa jatuh ya Bukan tidak bisa jatuh tapi bisa merayap di dinding dan merayap Itu karena di kakinya itu ada bantalan perekat yang namanya spatula Cicak berkembang biak dengan cara bertelur Ini adalah ciri-ciri Cicak Sekarang kita lihat ciri-ciri dari ikan ya Kita cari informasi tentang ikan Ikan bergerak dengan cara berenang Jadi bergeraknya berbeda dengan cicak ya Cicak tadi merayap kalau ikan itu berenang Ikan berenang menggunakan siripnya Lalu ekornya itu digunakan untuk membelok arah saat berenang Makanan ikan diantaranya adalah cacing dan pelet Nah kamu kalau sering memancing itu ada pelet Atau makanan ikan bisa juga kalian gunakan cacing Nah ikan sendiri itu bernafas dengan yang namanya insang Jadi ada alat pernafasan khusus untuk ikan namanya insang Ikan berkembang biak dengan cara bertelur Ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui adik-adik Jadi makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan Yang pertama makhluk hidup itu pasti bernafas Jadi kalau tidak bernafas tentunya disebut makhluk mati Lalu makhluk hidup itu bergerak Apakah tumbuhan bergerak? Nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara tumbuhan bergerak Lalu makhluk hidup itu bisa bertumbuh dan berkembang Adik-adik termasuk makhluk hidup juga Karena adik-adik manusia Manusia itu termasuk makhluk hidup Bertumbuh dan berkembang Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum Hewan, tumbuhan, manusia perlu makan dan minum Makhluk hidup itu bisa berkembang biak Atau mempunyai anak Ya itu berkembang biak Dan ciri makhluk hidup yang terakhir adalah Pekat terhadap rangsangan Nah nanti akan kita pelajari di subtema 1 ini Cicak dan ikan Cicak dan ikan Memiliki persamaan dalam cara berkembang biak Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas Yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari seribu butir telur Ternyata ikan itu sekali bertelur ya Ikan mas disini banyak sekali sampai seribu butir telur Bayangkan telur ikan sebanyak seribu butir Apakah telurnya seperti telur ayam? Ini adik-adik telurnya kecil-kecil Jadi bisa banyak nih telur si ikan mas ini Taukah kamu bagaimana cara menulis bilangan seribu? Nah disini kita akan belajar menulis bilangan Ya Pertama yang akan kita pelajari adalah Membaca suatu bilangan terlebih dahulu Kak Citra punya bilangan ini Kalau ada bilangan ini Maka bilangan ini tuh dibaca seribu Ya Ingat ada 4 angka disitu Nah kalau 4 angka sudah masuk dalam ribuan Dulu kelas 2 kalian sudah belajar sampai ratusan Nah kalian harus ingat ya Kalau kita urutkan dari belakang Ini satuan, ini puluan, ini ratusan, ini ribuan Maka dibaca seribu Bilangan berikutnya ini dibaca Ya ini dibaca 2 ribu Bilangan ini dibaca 3 ribu Lalu bilangan ini adik-adik Nah kita harus tahu dulu bahwa Angka yang paling depan ini adalah Angka yang paling depan ini adalah ribuan Maka kita bisa membaca hanya 4 ribu Lalu ratusannya ada 1 Kalau ratusannya ada 1 berarti dibaca seratus Puluhannya 0, satuannya 0 Jadi ini dibaca 4 ribu seratus Sekarang ini Jika dibaca bilangan ini adalah Ini angka 5 menempati ribuan berarti 5 ribu 2 menempati tempat ratusan berarti 200 5 menempati tempat puluhan berarti 50 Nah disini satuannya 0 Maka kita baca 5 ribu Bilangan berikutnya Dibaca Kita lihat dari depan ya Ini dibaca 6 ribu Ratusannya tidak ada berarti kita disebutkan nanti ratusannya Lalu disini ada 50 Berarti cukup kita baca 6 ribu Lalu kalau ini Ya setelah ribuan Maka kita akan mengenal Ini dibaca 10 ribu Ya adik-adik harus mengenal Bilangan sampai 10 ribu Untuk di kelas 3 ini Sekarang kita akan belajar menulis bilangannya Jika ada 7 ribu Maka kita menulisnya Kita tulis dulu angka 7 Lalu kita beri 0 di belakangnya sebanyak 3 Ini dibaca 7 ribu Karena tidak ada ratusannya Puluhannya Satuannya 2.700 Nah berarti cara menulisnya Kita tulis dulu angka 2 Lalu ratusannya 700 Puluhan dan satuannya tidak ada Maka kita menulisnya seperti ini Adik-adik 2.700 Bacanya 2.700 5.550 Maka kita tulis Ribuannya 5 Ratusannya 5 Puluhannya 50 Tapi satuannya tidak ada Maka kita tulisnya seperti ini 5.550 Dibacanya 5.550 9.000 Maka ditulisnya Ya 9.000 Bacanya 9.000 8.345 8.345 Nah kita tulis Ribuannya 8 Ratusannya 3 Puluhannya 4 Satuannya 5 Berarti ini lengkap Berarti cara menulisnya seperti ini adik-adik 8.345 3060 3060 Maka kita tulis Ribuannya ada 3 Ratusannya tidak ada ya Disitu Puluhannya ada angka 6 Satuannya Ya satuannya tidak ada Berarti kita menulisnya 3.060 Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar Kak Citra punya 5 bilangan yang Kak Citra ajak nih Ayo kita baca ini bilangan berapa 5.000 1.000 3.000 2.000 4.000 Jika kita ingin mengurutkan Maka kita harus melihat angka yang paling depan dulu Yaitu angka ribuannya Jika angka ribuannya berbeda Maka bisa kita langsung urutkan Dan kebetulan disini angka ribuannya berbeda semua Jika disuruh mengurutkan dari yang terkecil Kita lihat angka ribuannya yang terkecil mana dulu 5, 1, 3, 2, atau 4 Ya paling kecil adalah 1 Maka urutan yang pertama adalah angka seribu Lalu urutan yang kedua Ya urutan yang kedua adalah angka dua ribu Setelah dua Berarti angka tiga Berarti urutan berikutnya tiga ribu Dan urutan berikutnya empat ribu Dan yang paling besar adalah Lima ribu Nah sekarang dibalik Kalau diurutkan dari yang terbesar Otomatis kebalikannya adik-adik Lima ribu Empat ribu Tiga ribu Dua ribu Seribu Masih mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar Nah Kak Citra punya Nah Kak Citra punya Lima bilangan lagi Kita lihat Di ribuannya Ternyata ribuannya sama Kak 6 6 6 6 6 Lalu bagaimana cara mengurutkannya Setelah melihat ribuannya Setelah melihat ribuannya Kalau ribuannya sama Kita lihat Angka ratusannya Nah kebetulan disini Angka ratusannya Lima Tiga Sembilan Tujuh Dua Berbeda adik-adik Jadi bisa kita urutkan dari angka ratusannya Karena angka ribuannya tidak bisa kita urutkan Karena ribuannya sama Maka kalau diurutkan dari yang terkecil Kita lihat nih ratusannya Lima Tiga Sembilan Tujuh Dua Yang paling kecil adalah Dua ini Miliknya 6200 Maka bilangan yang paling kecil adalah 6200 Lalu bilangan berikutnya yang mana Lima Tiga Sembilan Atau tujuh Ya tiga berarti Bilangan berikutnya adalah 6300 Sekarang tinggal tiga nih Lima Sembilan Tujuh Ya 6500 Karena lima Ratusan disini yang terkecil Berikutnya 6700 Dan yang paling besar adalah 6900 Jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil Maka tinggal sebaliknya adik-adik 6900 6700 6500 6300 Dan yang paling kecil adalah 6200 200 Lalu Kak Cica punya contoh lagi Disini kita lihat Ribuannya Sama 7000 semua Ratusannya Sama 400 semua Lalu bagaimana mengurutkannya Kita lihat Kalau Ribuan Ratusannya Sama Maka kita lihat Puluhannya Adik-adik Ya Lalu kita lihat Kita bandingkan Puluhannya disini 2 5 7 4 6 Ya jangan lihat Ribuannya Jangan lihat ratusannya Tapi kita lihat Puluhannya Jika diurutkan dari yang terkecil Ke yang terbesar Adalah Mana dulu nih adik-adik dari kecil Ya 7420 Lalu 7440 Berikutnya 7450 7450 7460 Dan 7470 Itu kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar Nah sekarang sebaliknya Kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil Kita tinggal balik adik-adik 7470 7460 7450 7440 7420 Mudah kan adik-adik Loh Kok masih mengurutkan lagi Kak Citra Nah disini Ada soal yang berbeda lagi Adik-adik Ada 5 Bilangan yang Tidak urut ya Nah kita mau urutkan nih Kita lihat dari semua bilangan yang ada Pertama adalah Ribuannya dulu Ternyata ribuannya Angka 4 semua Maka tidak bisa kita urutkan langsung Lalu setelah angka ribuan Kita lihat Ratusan Loh ratusannya satu semua Kak Seratus semua Berarti tidak bisa kita urutkan juga Setelah ratusan Kita lihat belakangnya Puluhannya Loh puluhannya sama Kak Berarti Berarti terakhir yang kita lihat adalah Satuannya 7 5 4 6 3 Jadi kalau ribuannya sama Ratusannya sama Puluhannya sama Maka kita lihat Satuannya Satuannya kita lihat Nah kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar Kita lihat satuannya 7 7 5 4 6 3 Maka yang paling kecil adalah 3 Miliknya 4153 Setelah itu 7 5 4 6 Mana yang paling kecil? Ya 4 ini ya Berarti miliknya 4154 Setelah itu 7 5 6 Ya Yang terkecil adalah Punya 4155 Lalu berikutnya adalah 4156 Dan yang terakhir Paling besar adalah 4157 Jika diurutkan dari yang terbesar Ke yang terkecil Nah Tinggal kita balik adik-adik Adik-adik cari satuannya yang paling besar dulu Berarti 4157 4156 4155 4154 Dan 4153 Begitu adik-adik Perhatikan bilangan-bilangan berikut Susunlah bilangan berikut Dari bilangan terkecil Sampai terbesar Nah disini ada 5 bilangan Ingat ya Tadi pertama yang kita urutkan Yang kita lihat adalah ribuan Lalu ratusan Lalu puluhan Lalu satuan Nah ini dari yang terkecil Urutan Bilangan adalah Sekarang kita lihat Ribuannya Ternyata ribuannya berbeda semua 5 3 1 2 4 Ini bisa langsung diurutkan adik-adik Dari ribuannya Maka yang paling kecil adalah 1250 Lalu setelah 1250 Lalu setelah 1250 Dari angka 1 Ya angka 2 Berarti miliknya 2000 ini 2250 Setelah angka 2 ribuannya Yang paling kecil Ya angka 3 Berarti milik 3250 Bilangan berikutnya 4250 Dan bilangan yang paling besar adalah 5250 Kita lihat soal berikutnya Ada 5 bilangan Pertama kita lihat dulu yang Ribuannya Apakah ribuannya sama atau berbeda Oh ternyata disini ribuannya sama Atau berbeda adik-adik Wah salah ya kak cerah ya Bilangnya ya Berbeda Ya yang sama itu ratusannya Nah sekarang kita amati 4 1 2 3 5 Maka urutan bilangan adalah Yang paling kecil dulu yang mana 1300 Lalu 2300 3300 4300 Dan yang paling besar adalah 5300 300 Nah selesai juga Untuk mata pelajaran tematik Kelas 3 Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 Kak Citra berharap Kalian memahami Apa yang kak citra Sampaikan hari ini Jangan lupa Untuk kalian tekan Tombol like Comment Di bawah video ini Subscribe juga Dan nyalakan loncengnya Supaya ketika kak citra Meng upload video baru nih Untuk kelas 3 Kalian bisa mendapatkan Pemberitahuan langsung Terima kasih sudah menyaksikan video kak citra Sampai jumpa kembali Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial kak citra Terima kasih Terima kasih selamat menikmati